Intro Semua di muka bumi ini orang yang berbuat yang dianggap baik dalam pandangan agama maka pasti juga dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas seperti misalnya kalau ada orang kafir bakti dengan orang tuanya di dunia atau misalnya dia membantu orang susah, dia menjungung orang sakit dalam syariat Allah ini adalah kebaikan, maka orang-orang kafir ini akan diberikan balasan di dunia mereka akan diberikan kesehatan, mereka akan diberikan keturunan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tapi hanya sebatas di dunia, sementara di akhirat nanti sudah tidak ada lagi yang mereka bisa dapatkan dan orang-orang beriman Alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri akan mendapatkan di dunia kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan dan di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang sempurna ini ni'mat yang harusnya kita syukuri dan jangan sampai kita kufur terhadap ni'mat-ni'mat tersebut selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alihi wa ala adihi wa sahbihi wa salam yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita punya panduan hidup kita sudah bahas teman-teman sekalian serial pertama kita masalah tawhid, kemurnian, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana seorang muslim akan selalu bahagia kalau hatinya diikuti dengan keyakinan dia punya Tuhan Allah yang menciptakan dia yang menciptakan apapun yang ada di sekitarnya saya sudah berikan contoh kalau kita sehat kita lagi memiliki nikmat yang menciptakan kita Allah yang menciptakan nikmat itu Allah yang bisa pertahankan hanya Allah kalau kita sedang ada ujian yang menciptakan kita Allah yang menciptakan ujian itu juga Allah dan juga yang bisa mengangkatnya hanya Allah jadi memang ini poin dasar sekali kalau seandainya kita bisa faham poin ini maka kita akan berbahagia selalu karena kita tahu kita punya Tuhan tidak perlu bergantung pada manusia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian serial kedua masalah introspeksi diri atau muhasabah bagaimana seorang muslim harus pekah membesarkan nikmat yang ada sehingga dia bersyukur dan juga melihat kepekaan dalam setiap peringatan Allah kalau ada sesuatu yang dia tidak suka walaupun kecil maka dia segera kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kita juga sudah membahas serial ketiga masalah menuntut ilmu agama dan menjadikannya sebagai pegangan hidup ini juga bagian daripada sebab-sebab kebahagiaan serial keempat masalah pengabdian abadi yaitu sibuk beramal soleh dari amal soleh ke amal soleh yang lain dan ini juga perlu kita titip beratkan selepas pulang dari sini Bapak Ibu sekalian jangan lagi berubah dari sisi ibadahnya jangan futur atau jauh dari agama tapi sebaliknya harus kita bawa oleh-oleh ibadah di Mekah dan Madinah ini ke negara kita dan ke aktivitas kita sehari-hari nikmatnya solat berjamaah bagaimana kita mengejar solat di masjid tepat waktu misalnya nikmatnya sedekah nikmatnya ibadah-ibadah yang lain fikir berdoa dan seterusnya ini kita selalu kerjakan dan usahakan ibadah yang sedang kita kerja ini ingat semua sesuai dengan niatnya jadi selalu niatkan agar Allah subhanahu wa ta'ala ulangi buat kita ibadah ini misalnya umrah, haji terus Allah subhanahu wa ta'ala ulangi serial kelima sudah kita bahas tentang peka akan nikmat atau bagaimana seorang hamba selalu bersyukur dengan cara membesarkan nikmat itu sehingga dia bersyukur walaupun itu nikmat kecil di mata dia dan caranya adalah jangan selalu melihat segala sesuatunya itu adalah ujian semuanya semua tidak disukai bahkan sudah kita berikan penjelasan lapar, haus semua itu juga adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita sudah membahas masalah menerima takdir Allah atau sabar bagaimana setiap orang di antara kita dianjurkan bersabar dan sudah kita sebutkan segala macam keutamaannya dan sabar yang paling penting difahami adalah kalau sedang terjadi sebuah ujian kita terima dulu sebagai keputusan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita ikhtiar cari jalan keluar bangun tidur tiba-tiba sakit berarti dibutuhkan sabar mau keluar rumah tiba-tiba mendung misalnya atau hujan itu butuh kesabaran atau kita lagi ingin membeli sebuah produk produk itu misalnya sudah tidak ada contoh misalnya maka semua itu butuh kesabaran artinya menerima dulu keputusan Allah kemudian ikhtiar mencari jalan keluar itu sabar sudah panjang lebar kita jelaskan juga dan kesempatan kita pada hari ini hari ini adalah serial ketujuh dari sebab-sebab kebahagiaan pasrah kepada Allah atau bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya serial ini cukup banyak ada 10 poin sebab kebahagiaan sudah saya susunkan tapi memang tidak semuanya bisa dibahas ada serial kedelapan masalah sentosa tanpa dosa dan pelanggaran ada serial kesembilan manja pada Allah artinya selalu berdoa dan memohon kepada Allah dan tamak dengan rahmat Allah dan ada serial kesepuluhnya masalah selalu berbagi agar meraih tambahan rezeki maksudnya bersedekah namun kita akan bahas insyaAllah pada kesempatan ini tentang masalah tawakkal bapak ibu sekalian perlu anda ketahui bahwasannya agama Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kita sebagai pengandutnya atau agama Islam agar selalu berusaha Islam ini agama bergerak Islam paling membenci males paling benci putus asah Islam paling membenci orang dendam semuanya buru-buru itu tidak ada yang ada optimisme kita selalu bisa kita selalu bergerak dalam sebuah syair disebutkan oleh seorang muslim selalu bergerak produktiflah karena itu akan mendatangkan keberkahan Nabi SAW selalu berlindung dari malas tidak mau bergerak tidak mau beraktifitas tidak mau produktif itu semua Nabi SAW berlindung kepadanya sampai beliau menjadikan doa khusus setiap kali mau salam membaca itu ya wa'udhu bikamin al-jub wa'udhu bikamin al-kassali wal-jubat dan ya Allah ku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pengecut karena memang Islam adalah agama bergerak kita lihat sendiri aktivitas kita ya sholat ada gerakan badan kita kemarin tawaf ya kita sa'i jalan ya jadi memang agama ini agama bergerak sebenarnya kita bisa lihat seperti itu kemudian juga banyak aktivitas yang lain seperti kita kalau ingin mendapatkan pahala dari nafkah kita bekerja ingin berinfak bangun masjid pulang jihad misalnya itu semua butuh gerakan-gerakan jadi gak mungkin bertemu antara Islam dengan orang-orang yang vakum ataupun malas itu gak mungkin ya Islam selalu menyuruh kita bergerak bahkan kata Nabi SAW kalau di tangan seseorang diantara kalian ada bibit tumbuhan dan dia tahu besok terjadi kiamat tetap dia tancapkan walaupun kita sudah tahu besok akan terjadi kiamat tidak ada kata-kata putus asa kita yakin kalau kita tancap maka kita akan mendapatkan pahala dari pohon tersebut makanya Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah beliau pada saat sudah sangat tua rambutnya sudah putih semua alisnya putih jenggotnya putih semua sudah sangat tua di atas 90 tahun misalnya umur beliau beliau ya meletakkan eh memegang bijit pohon bibit pohon kurma dan kita tahu pohon kurma ini mirip pohon kelapa dia cukup lama baru berbuah gitu walaupun nanti setelah berbuah umurnya juga panjang ya jadi pohon-pohon yang umur panjang itu seperti buah kurma buah zaitun ya itu bisa sampai ratusan tahun umur-umur umurnya gitu nah tapi beliau pada saat itu pegang bibit kecil lalu beliau ingin menanamnya maka beliau tancapkan ke tanah setelah ditutup dengan tanah ada orang-orang yang datang mengatakan wahai abdullah bin umar wahai abdullah bin umar kapan kira-kira anda akan menikmati pohon kurma ini kapan anda akan menikmati maksudnya mereka pikir ini pohon masih lama mungkin 15-20 tahun kemudian baru berbuah gitu maka beliau tersenyum sambil mengatakan sesungguhnya kalau aku tidak bisa menikmatinya maka akan dinikmati oleh orang yang datang setelahku dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang menanam sebuah pohon ya kemudian dinikmati pohon itu oleh manusia jin atau hewan-hewan kecuali penanamnya akan panen pahalanya maka betul-betul dalam Islam selalu aja ada optimisme dan Nabi SAW juga mengatakan aku sangat tidak suka dengan pesimis saya tidak bisa saya tidak mampu dan seterusnya tetapi aku sangat suka dengan alfa'al dan makna alfa'al adalah kalimat optimis saya bisa saya akan mampu saya akan raih teman-teman sudah tahu belum kalau para sahabat Nabi Ridwanullah Al-Him ada di antara mereka yang masuk Islam umurnya sudah 60 tahun 70 tahun tapi mereka tidak putus asa untuk menghafal Al-Quran mereka tidak putus asa tetap untuk meninggal mati syait di bedan perang mereka tidak putus asa untuk tetap datang menuntut ilmu sampai ada di antara sahabat yang datang ke masjid untuk belajar ataupun sholat 5 waktu itu harus ditopang oleh teman-temannya karena tua dan lemahnya tapi seperti itulah Islam mengajarkan agar setiap orang penganutnya setiap muslim itu selalu optimis dan selalu bergerak nah ini poin penting yang merupakan fondasi tawakkal karena tawakkal artinya adalah orang bekerja dulu setelah dia bergerak bekerja agar dia bisa sukses maka dia kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Rajab al-Hambali menjelaskan tentang tawakkal ini maksudnya bekerja dulu setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil apalagi kalau sampai besar kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah belum mengatakan terjebahannya Quran Nabi hakikat tawakkal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi menghalangi mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata ada bedanya antara tawakkal dengan tawakul kalau tawakkal teman-teman sekalian dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakkal dia bekerja dulu kemudian dia bertawakkal kepada Allah dia mulai belajar bertawakkal kepada Allah jadi dia ikhtiar dulu maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan seperti itulah yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakkalnya dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar nah cara memahaminya begini pernah di masjid Nabawi ini masjid di depan mata kita yang Alhamdulillah kita bisa sholat sekarang itu bapak ibu sekalian ada satu sahabat dia ingin mendengarkan pengajian Nabi s.a.w begitu dia mau masuk masjid dia lagi pegang tali kekangan untanya kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya terus dia bilang ya sudah lah saya tawakkal kepada Allah tidak diikat kemudian dia mau masuk pengajian begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid untanya lari maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut dan unta ini larinya cepat sekali dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap makanya Nabi s.a.w menggambarkan orang yang punya hafalan Al-Quran kemudian dia tidak menjaganya kata Nabi s.a.w itu ibarat unta yang lepas susah sekali untuk ditangkap karena unta itu apalagi kalau sudah lepas di padam pasir dia bisa hidup 3 hari 3 malam enggak makan enggak minum mungkin kalau manusia sudah lemas tapi unta bisa karena unta itu kalau minum air teman-teman sekalian dia bisa minum air sampai sekian liter yang air itu tersimpan di satu kantong di dalam perutnya dan itu tidak tidak bercampur baur dengan darah dengan kotoran jadi kapan dia haus ada satu sistem di tubuh unta itu yang bisa membuat air itu jalan membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali makanya orang-orang dulu itu kalau jalan mereka kebanyakan dan menunggangi unta termasuk Nabi SAW dan para sahabat kalau perjalanan jauh mereka pakai unta kalau mereka kehabisan bekal makan dan minum untanya disembeli dimakan dagingnya kantong airnya itu dipakai minum airnya yang Allah mengatakan wa'ilal ibi dikaifah khuliqat lihatlah bagaimana unta itu diciptakan gitu ya karena keajaiban yang luar biasa yang ada pada unta itu baik teman-teman sekalian sahabat ini mengatakan saya bertawakkal kepada Allah lalu dia masuk masjid untanya lari dia kejar tidak ketemu untanya sudah lepas karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah dalam kota mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan sekarang macam mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya kalau zaman dulu sulit sekali maka dia pun kembali ke masjid pengajian sudah selesai karena Nabi SAW tanya ada apa dengan kamu dia bilangnya Rasulullah tadi ceritanya begini kata Nabi SAW keliru ikil ha watawakkal Allah ikat dulu untamu baru bertawakkal kepada Allah jadi harus ada ikhtiar dulu baru serahkan kepada Allah berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal yang tidak penting mereka menganggap tidak penting untuk ya berusaha dulu baru serahkan kepada Allah jadi jangan sampai kita tidak usah kunci mobil tidak usah kunci rumah toh nanti tawakkal kepada Allah masuk maling diambil jadi kan nah seperti itu kurang lebih jadi kita harus memahami masalah ini tawakkal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan kalau teman-teman sudah berusaha kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan selama itu baik Allah akan berikan kepada kita atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari marah bahayanya maka kita akan mendapatkan poin pertama rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 3 potongan ayatnya وَمَيْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ siapa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya ya ini pencukup ini Ibn Rajab mengatakan tawakkal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki karena memang Allah mengatakan فَهُوَ حَسْبُهُ Allah akan jadi pencukup baginya maksudnya semua kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan siapa yang bertakwa kepada Allah dia patuh kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalah hidupnya dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya oleh karena itu kata Allah siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia disebabkan karena tawakkal inilah kita akan mendapatkan kecukupan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Zar Al-Gifari berhubungan dengan tafsir surah At-Talaq ayat 3 tadi siapa yang bertawakkal kepada Allah Allah jadi pencukup baginya kata beliau SAW kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini dia betul-betul berusaha dulu tidak vakum kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya karena Allah telah menjanjikan yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakkal maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan akan mereka dapatkan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dalam tafsir surah At-Talaq ayat 3 tafsir At-Tabari barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menyandarkan hatinya kepada Allah maka Allah akan menjadi memberikan kecukupan baginya memberikan kecukupan baginya ada juga satu kejadian di masa Umar ada beberapa orang selepas solat jumat duduk di masjid gak keluar laki-laki Umar datang Ashar masih ada Umar datang Maghrib masih ada ditanya sama Umar kalian ngapain disini apa yang aja disini maka mereka mengatakan kami kaum yang bertawakkal kepada Allah maksudnya gak usah keluar bekerja tunggu aja disini kalau rezekiya datang juga nah seperti itu maka kata Umar bin khattab sambil memarahi mereka dan kemudian beliau mengatakan kalian sudah tahu Allah tidak pernah menakdirkan langit menghujankan emas yang ada air dan air ini dikelola lagi supaya dia bisa menghasilkan misalnya tanaman dan seterusnya yaitu hewan ternak dikonsumsikan air tersebut manusia minum supaya dia bisa bergerak beraktifitas baru bisa ada hasilnya maka Umar mengatakan keluarlah dan jangan menjadi orang-orang yang membebani masyarakat suruh cari rezeki disuruh keluar gitu kan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tentang tafsir tadi yang kita bacakan surah at-tolak ayat 3 barang barang siapa yang menyanderkan dirinya dan hasil usahanya kepada Allah maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya asyauqani asyauqani ini juga salah satu ulamak mengatakan barang siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah maka Allah akan berikan kecukupan akan semua kebutuhannya tapi ingat ya ikhtiar dulu kemudian serahkan hasilnya kepada Allah jangan pernah ikhtiar kemudian mengatakan kayaknya saya tidak akan dikasih sama Allah kayaknya doa saya tidak akan diterima maka akan diberikan sesuai dengan niatnya harus kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa lah kalian mohonlah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin diterima karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dari hati yang lalai oleh karena itu teman-teman sekian kita harus faham tentang poin ini jangan tadi seperti orang-orang yang belum ikhtiar kemudian mereka langsung mengatakan mereka bisa mendapatkan rezeki baik bagaimana ustaz memahami poin tentang rezeki yang bisa datang kepada seseorang walaupun dia tidak berikhtiar dengan memahami masalah tawakkal disini dirincikan oleh para ulama ada memang diantara rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tanpa upaya memang ada dan ini tidak ada urusannya sama tawakkal karena memang Allah berikan dia semacam bonus seperti oksigen yang kita hirup cahaya ditangkap oleh mata telinga suara yang dengar oleh telinga misalnya ucapan kata-kata yang terucapkan dari lisan kita misalnya semua itu kan memang tanpa upaya dari kita tapi Allah kasih gitu kan memang ada begini tidak ada hubungannya sama tawakkal karena memang ini dasarnya tanpa upaya sudah bisa tapi yang berhubungan dengan harus ada upaya seperti kita lapar misalnya tidak bisa kita bilang ya Allah saya lapar hilangkan lapar saya lalu hilang enggak sistem yang Allah buat kita cari makanan kunyah dulu makanan itu diproses di usus kita kemudian laparnya hilang kita capai misalnya Allah buat kita mengantuk kita berikhtiar bergerak untuk istirahat kemudian baru hilang dan seterusnya begitu juga dengan haus kita berdiri kita mencari air misalnya minum kemudian baru ya haus tersebut hilang nah ini perlu difahami sehingga akhirnya selain daripada hal-hal yang sudah Allah tentukan tadi itu yang memang butuh gerak maka harus bergerak tidak boleh tidak namun jangan cuma sekedar bergerak ya kalau hanya sekedar bergerak lalu bangga dengan hal tersebut tidak menyandarkannya kepada Allah maka ini mirip nanti kasusnya Qorun Qorun tadinya orang miskin dari kaum Nabi Musa Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran kalau Qorun adalah dari kaum Musa dia tadinya miskin sekarang dan ahli ibadah dalam beberapa rewet disebutkan tetapi yang terjadi adalah pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa suatu waktu lalu dia mengatakan Wahi Nabi Allah mintalah kepada Allah agar dibukakan rezeki untukku Nabi Musa AS pun berdoa akhirnya dibukakan bintu rezeki dia jadi mahir untuk mengelola emas sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha emas yang sukses tapi uniknya setelah dia mendapatkan semua itu dia malah kufur kepada Allah SWT malah tidak mahu keluarin zakat hartanya malah dia bekerjasama dengan Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa sampai akhirnya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran bagi Bani Israel dan juga bagi Fir'aun Allah tenggelamkan korun bersama dengan korun bersama dengan seluruh istanahnya dan harta-hartanya dan Nabi Musa AS mengatakan tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan harta korun itu Indonesia biasa bilang harta korun harta korun ya itu sebenarnya namanya korun karena semua harta dia dan dirinya ditimbun oleh Allah SWT di satu lokasi yang pada saat itu di daerah Mesir tapi sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa mendapatkan harta simpanan korun itu karena Nabi Musa AS menjelaskan itu setelah dibinasakan sama Allah di depan mata Bani Israel di depan Fir'aun mereka tahu betul istanahnya korun sangat besar menyaingi istanahnya Fir'aun hartanya banyak melimpah pegawai-pegawainya banyak sampai digambarkan dalam Al-Quran untuk mengangkat kuncinya saja kunci pembuka gudangnya butuh banyak laki-laki yang kuat-kuat saking banyaknya hartanya maka pada saat itu Allah binasakan dan waktu itu ada sebagian dari Bani Israel coba mengorek-ngorek kena tahu titik rumahnya di mana lalu lewata sebagian orang-orang beriman mengatakan Allah telah tolongkan firmannya kepada Nabi Musa kalau harta itu tidak akan ditemukan selamanya sampai ada kiamat maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran karena dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah dia anggap itu semua kemampuan dia oh bapak sama ibu pintar ya cerdas ya sampai profesor ya itu karena memang saya hebat nah ini berbahaya sekali mirip sama Qarun Alhamdulillah Allah sedang amanahkan ini misalnya jadi memang saya cuma coba ikhtiar Allah yang memberkahi nah itu contohnya ini perbedaan antara orang yang tawakkal dengan orang tidak tawakkal gitu ya itu poinnya As-Sa'di berkata rahimahullah barang siapa menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat saya ulangi barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan maka ia pun menyerahkan urusannya pada Allah maksudnya supaya hasil usahanya maksimal dan juga tidak kena mudarat dia minta kepada Allah agar diselamatkan maka Allah akan mencukupi urusannya jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi atau al-ghani diserahkan kepada zat yang maha kuat atau al-qawi diserahkan kepada zat yang maha perkasa atau al-aziz dan juga diserahkan kepada zat al-rohim yang maha pengasih maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang dia tidak sangka namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat maka maha suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya jadi kalau misalnya teman-teman sudah ikhtiar nih kita berusaha buka usaha kita berikhtiar untuk dapat anak berikhtiar untuk mendapat pasangan berikhtiar apa saja kita sudah ikhtiar ini maksimal menurut kita begitu nah tinggal tawakkal kepada Allah serahkan kepada Allah dengan dia dalam hati begitu menyandarkan ini hasilnya kepada Allah maka Allah akan mudahkan nanti ada orang yang diberikan langsung ada orang yang ditunda sampai waktu yang Allah lebih tahu itu tepat buat dia kalau diberikan misalnya sekarang maka mungkin akan luput dari dia syukur akan luput dari dia mendapatkan pahala sabarnya misalnya tapi Allah terlambatkan sampai waktu tertentu tapi yakinlah teman-teman sekalian tidak ada orang yang berdoa di muka bumi muslim astagia ikhlas kepada Allah kecuali akan diijabah itu perkataan Nabi SAW dalam hadis suhi tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat lain kecuali melalui tiga tahapan yang pertama diberikan langsung pada saat itu yang kedua akan dihilangkan musibah akan menimpa dia dengan doa itu atau akan disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panin pada hari kiamat kenapa Ustaz masih ada doa saya yang belum saya lihat hasilnya mungkin dia belum tawakkal dia belum menyandarkan urusan itu kepada Allah tidak diikuti dengan keyakinan Allah akan terima tapi ragu-ragu diterima enggak ya kok saya belum melihat hasilnya nah ini yang Nabi SAW mengatakan akan diterima permintaan sesuatu yang terhadapkan selama dia tidak tergesa-gesa kata para sahabatnya Rasulullah bagaimana cirinya orang tergesa-gesa kata Nabi SAW dia mengatakan aku telah berdoa aku telah berdoa belum melihat hasil lalu dia berhenti berdoa sehingga akhirnya dia tidak jadi mendapatkan apa yang diharapkan tersebut jadi ini poin pertama Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang didapatkan adalah tentu juga ada sebuah riwayat suhih riwayat Bukhari kata Nabi SAW kalau kalian betul-betul bertawakkal kepada Allah miscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti ibarat seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang dari mana rezekinya tidak tahu tapi burung-burung hewan-hewan semuanya miliaran makhluk muka bumi ini yang punya denyut kehidupan mereka diberikan rezeki dari kecil sampai besar dan berapa banyak nikmat Allah yang melimpa yang sudah kita nikmati dari makanan dari minuman dari pakaian dan segala macam hal yang mungkin kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa mampu kita menulisnya atau menghitungnya karena terlalu banyak manusia muda kufur nikmat muda merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka akhirnya mereka tidak bisa menilai kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita betul-betul bertawakal seperti seekor burung maka akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya berikan contoh yang lain pernah ada seorang salafus soleh dulu dia keluar dari kebun kurmanya dia keluar dari kebun kurmanya kemudian dia melihat di kebun kurma itu pekerjaan sangat banyak dan sangat letih dia capek sekali maka dia pun keluar dari kebun kurmanya sebelah kebun kebetulan ada sungai dia duduk di situ kemudian dia melihat ke arah air tersebut sambil dia mengatakan kalau seandainya Allah memberikan balasan maksimal dari usahaku hari ini aku capek sekali sebagai rezekiku dia minta agar Allah berikan hasilnya lalu Allah berikan pelajaran penting kepada dia apa pelajarannya tiba-tiba di depan matanya disiapkan dalam kisah ini lewat sebatang pohon di atas batang pohon itu ada seekor burung bangau matanya buta burung bangau itu dan kedua salah satu kakinya patah dia berada di atas satu dahan pohon di atas dahan pohon kakinya dia cuma tertumpang satu kakinya matanya buta dan di atas batang pohon kakinya satu patah dan dahan pohon itu lagi jalan mengalir bersama air maka orang ini mengatakan saya ingin tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung bangau ini subhanallah sementara dia lagi merungi kejadian tersebut Allah ingin menghiburnya dan memperlihatkan kepada dia sebuah pelajaran penting maka dari kejauhan ada satu burung elang terbang kemudian mencengkram ikan dengan kukunya setelah itu dia terbang kembali pas burung elang itu terbang lepas cengkraman kakinya dari ikan yang dia pegang cengkraman kukunya ke ikan itu dan ikan itu jatuh pas di depannya burung bangau yang ada di atas batang pohon tadi burung bangau ini hanya mencium bau ikan kemudian menurunkan kepalanya lalu kemudian memakannya lalu dia mengatakan mahasuci Allah yang telah menentukan rezeki hamba-hambanya dalam kisah yang lain Ibn Qayyim rahimahullah juga pernah beliau melihat ada seekor ular pada saat beliau menuju ke satu tujuan dan ada ular jalan di sembah bulukar tapi kelihatan ular itu terlihat matanya semuanya putih matanya semuanya putih berarti ular itu buta maka kata Ibn Qayyim rahimahullah saya ingin lihat bagaimana Allah kasih rezeki kepada ular ini kemudian Ibn Qayyim bilang saya ikutin ular itu pelan-pelan diantara semah bulukar ular ini jalan terus sampai kesentuh badannya di satu dahan pohon dia pun naik ke atas begitu dan naik ke atas Ibn Qayyim bilang saya angkat kepala saya melihat ular ini mau kemana ada dahan pohon kemudian ular itu naik ke atas di sebelahnya rupanya di dahan pohon itu ada satu anak burung yang sedang membersihkan saya tidak sadar kalau di sebelahnya ada ular ular juga buta tidak melihatnya tapi begitu dia mencium bau bulung tersebut dia menyergapnya dan memakannya kata Ibn Qayyim mahasuci Allah yang telah menentukan rezekinya burung ini dan ini sebuah hal yang luar biasa kemudian teman-teman sekalian yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah seseorang kalau bertawakkal selain mendapatkan rezeki maka juga dia akan masuk surga tanpa hisap jadi ini keutamaan yang luar biasa orang kalau menyerahkan hasil usaha berusaha dulu lalu dia sandarkan kepada Allah diikuti dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan apa yang dia minta baik dalam waktu dekat atau mungkin ditunda beberapa saat dan dia jangan putus asa terus dia kejar dan minta kepada Tuhannya terus dia manja dan mohon kepada Tuhannya maka Allah akan kasih puncaknya dia akan dibalas nanti masuk ke dalam surga sebagaimana hadith Ibn Abbas radiyallahu anhumah belum mengatakan bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda yadkulul jannata min ummati sebu'una alfan bi ghairi hisap akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa dihisap semoga kita termasuk insya Allah ini tanpa dihisap maksudnya tidak perlu lagi ditimbang-timbang amalnya memang ada orang ini VIV insya Allah ada satu judul ceramah yang kami susun jadilah VIV itu anti materi tabliq akbar insya Allah tujuannya untuk membahas bagaimana setiap orang muslim harus jeli selama mereka hidup mereka kenapa tidak menjadi orang-orang yang VIV yang bisa lolos di dunia dapat rezeki dengan mudah dimudah disukai oleh manusia disukai oleh Tuhan nya dan ada caranya semua dan untuk menjadi orang seperti ini fasilitasnya sangat bagus di dunia di akhirat juga mereka akan mendapatkan yang terbaik bahkan melewatin sirot golongan pertama seperti kilat cepatnya masuk surga mendapatkan derajat tertinggi semuanya bisa akan dapatkan kata Nabi S.A.W. akan ada 70.000 dari umatku mereka masuk surga tanpa hisap dengan sangat mudah ini VIV ini lalu kata Nabi S.A.W. humul latina la yastarqun mereka adalah orang-orang yang tidak minta di Rukyah ya nah disini maksudnya ada orang yang tanpa sebab tidak ada masalah sihir tidak ada masalah apa tapi mereka suka bergantung pada Rukyah bisa bermakna itu kalau Rukyahnya adalah Rukyah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk berobat atau bisa juga bermakna Rukyah disini adalah Rukyah ya minta dalam secara etimologi yaitu bahasa minta guna-guna orang yang minta diguna-gunain karena dia dalam secara etimologi juga bisa bermakna bacaan yang ditiupkan tapi intinya disini sebenarnya ulama mengatakan mereka tidak minta Rukyah tidak minta untuk dibacakan ayat-ayat sementara mereka tidak bermasalah kalau ada seseorang yang terlalu kita memang ada rasa masalah misalnya dia merasa memang sering kesurupan sering ketindihan sering mimpi-mimpi buruk misalnya lalu dia minta di Rukyah ini berbeda bukan tidak masuk dalam hadith ini mereka orang-orang yang tidak disebutkan dalam hadith ini karena Nabi SAW pernah menyuruh istri-istri beliau di Rukyah pernah Aisyah di Rukyah Nabi SAW pernah di Rukyah oleh Jibril pada saat beliau sakit waktu Jibril dalam hadith suhih menanyakan kepada Nabi SAW ada apa dengan Muhammad kata Nabi SAW aku sedang sakit terganggu maka Jibril pun membaca doa Rukyah maka ini yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang doa Rukyah berarti dibolehkan bahkan kata Nabi SAW boleh berukyah selama tidak ada kesyirikan di situ maksudnya adalah memang ada sebabnya kemudian yang kedua dan mereka tidak yang menggantungkan nasibnya pada benda-benda atau menganggap adanya sial-sial ya maka ini juga ciri orang yang masuk surga tanpa hisap mereka tidak tata yur asal mula bahasa tata yur bapak ibu skandala orang-orang Arab dulu mereka punya satu tradisi mereka datangin satu dukun di Mekah dukun itu dibayar kemudian mereka dukun ini siapin satu kotak disitu ditaruh tiga lembar bulu burung berpati ditulis lakukan yang kedua tidak lakukan yang ketiga kosong setiap kali dia melakukan satu aktivitas maka dia selalu menggantungkan nasibnya pada bulu-burung itu dia datang dibayar dukun itu dimasukkan tangannya dalam kotak dia dengan tutup mata nanti keluar tulisan lakukan berarti dianggap dia akan sukses kalau keluar jangan lakukan berarti dianggap akan ada musibah menimpa kalau dia lakukan safar bekerja menikah dan seterusnya dan kemudian kalau keluar yang tidak ada tulisan dia harus mengulanginya ini namanya tata yur atau ada tradisi jahidi yang lain mereka ambil burung kemudian mereka terbangkan burung itu kalau ke arah yang dia akan pergi ke sana misalnya dia mau ke arah barat burungnya itu terbang ke arah barat berarti dia akan selamat di jalan kalau arahnya ke arah lawan arahnya yang dia mau pergi berarti dia akan celaka nah ini namanya tata yur ini tidak boleh kalau bapak ibu ingin masuk surga tanpa hisap tidak boleh tata yur nah masuk dalam tata yur ini seperti kemarin kita kasih contoh ya kalau tangan kanan gatal ya itu kemudian mau keluar uang tangan kiri gatal mau dapat uang ke kelopak matanya kedap kedip atas mau senang kalau dibawa mau sedih ya apalah mungkin bapak ibu lebih tahu tradisi di sebagian kota kita maka itu semua tidak boleh itu masuk dalam tata yur yang menggantungkan nasib pada benda-benda seperti ini tidak boleh atau menganggap ada hari sial ya hari selasa itu dianggap hari sial misalnya kalau ada orang kecelakaan oh memang karena hari selasa itu semua termasuk tata yur kemudian Nabi SAW mengatakan ciri yang ketiga orang mau surga tanpa hisap wa'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakkal kepada rob mereka ternyata ini penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisap masuk ke dalam surga tanpa hisap jadi ini penting sekali untuk difahami dalam merealisasikan tawakkal ini tidaklah menafikan seseorang untuk berusaha dan mencari sebab-sebab yang telah Allah tentukan bahkan dianjurkan orang untuk berikhtiar dan mencari sebab-sebabnya hanya saja setelah dia berusaha maka dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Munawi cuba menanggapi hadith tadi yang saya sebutkan tentang burung yang kata Nabi SAW kalau kalian benar-benar bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakkal maksudnya menyerahkan setelah berusaha hasilnya kepada Allah maka pasti dia akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung yang pergi pada pagi hari dalam kondisi lapar kembali sore hari dalam kondisi kenyang Al-Munawi mengatakan tentang tangkapan hadith ini burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan karena dia ikhtiar dia keluar bekerja dia berusaha mencari maka ketika tiba sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang namun usaha ini bukanlah yang memberi rezeki yang memberi rezeki adalah Allah ta'ala hal ini menunjukkan bahwa tawakkal tidak harus meninggalkan usaha tawakkal haruslah dengan melakukan berbagai usaha akan membawa hasil yang diinginkan dan pasti akan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak disangka ibn al-lan mengatakan bahwa asyuti sempat berkata ini nama-nama ulama al-bayhaki mengatakan dalam syu'ab al-iman hadith ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai enggan melakukan usaha untuk menggunakan rezeki bahkan hadith ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki karena burung tersebut pergi di pagi hari untuk mencari rezeki jadi yang dimaksudkan dalam hadith ini wallahu'alam seandainya kata belia ya mereka bertawakkal pada Allah Ta'ala dengan pergi berusaha dulu dan melakukan segar aktivitas dalam mengais rezeki kemudian melihat bahwa setiap kebaikan berada di tangan Allah dan dari sisinya maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi pada hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenang dan ingatlah bahwa mereka tidak hanya bersandar pada kekuatan tubuh dan usaha mereka saja atau bahkan mendustakan apa yang telah Allah takdirkan baginya karena itu semua menyelisihi makna tawakkal makna tawakkal Nabi SAW berikhtiar belia seorang Nabi harusnya bisa saya duduk manis selesai tapi Nabi SAW berdagang hidup Nabi itu terbagi menjadi beberapa fase fase pertama mulai dari 8 tahun kita hitungnya karena dari umur sebelum 8 tahun beliau masih dinaungi oleh ibunya sampai 6 tahun kemudian 6 sampai 8 tahun kakeknya semua kebutuhan yang dipunuhi namun 8 tahun disini beliau SAW sudah mandiri karena hidup bersama pamannya Abu Talib yang miskin makanya beliau sudah mulai ikhtiar 8 tahun sampai umur 21 tahun kurang lebih 11 tahun disitu beliau ikhtiar maaf ini 13 tahun beliau ikhtiar mengembala domba umur 8 sampai umur 21 tahun itu kurang lebih 13 tahun beliau ikhtiar untuk mengembala domba supaya bisa menghidupi hidup beliau ini tidak mungkin terjadi kecuali memang karena didikan dari Allah kemudian setelah itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun jadi Nabi itu fase dimana 19 tahun mereka beliau jadi pengusaha dan menjadi pengusaha yang sukses setelah itu masa Nabi-Nabi 40 tahun sampai meninggal 63 tahun ini adalah gabungan semuanya beliau tetap berusaha beliau tetap juga menjadi da'i menjadi Nabi beliau juga menjadi seorang mujahid dan terus memotivasi para sahabat untuk meraih semua prestasi-prestasi dunia dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi-Nya s.a.w. kemenangan di Khaybar Quran Nabi 180 km dari sini ada benteng Yahudi ada 9 benteng Yahudi yang dita'lukan oleh Nabi S.A.W. pembasan di perang Khaybar itu waktu itu turun firman Allah subhanahu sebelum ke Khaybar Allah akan memberikan kemenangan kepada Nabi S.A.W. dan pasti menaklukkan 9 benteng itu pernah yang sederhana apakah Nabi S.A.W. menerima berita gembira ini kemudian duduk manis sudah di Madinia saja toh juga akan dapat kemenangan Allah sudah janji tidak boleh bentuk pasukan boleh membawa senjata terbaiknya kudah terbaiknya kudah menuju ke Khaybar dan apa Bapak Ibu sudah tahu waktu tiba di Khaybar itu para sahabat teriak teriak Allah Akbar Allah Akbar benteng Yahudi ini yang Allah janjikan kata Nabi S.A.W. jangan kalian teriak teriak dalam memanggil Tuhan kalian karena Allah tidak tuli cukup dengan suara biasa saja dan jangan berharap bertemu dengan musuh kalian berharap musuh dengar mereka ketakutan sehingga kalian sudah menang tanpa peperangan tapi kalau kalian harus berhadapan maka kokokanlah kaki kalian tapi Nabi S.A.W. ikhtiar dan Bapak Ibu perlu tahu benteng pertama saja benteng Naim atau benteng Naim benteng Naim ini dikepung Nabi S.A.W. 43 hari dan sementara kepengpungan itu sempat ada masa kelaparan dan sempat kelingking beliau kena anak panah Yahudi pada sudah dijanjikan kemenangan tapi Nabi S.A.W. ikhtiar mengejar janji Allah itu tidak berhenti nah ini hakikat tawakkal disitu jadi dia walaupun sudah dijanjikan misalnya orang muslim akan dikasih rezeki orang yang doa akan diterima beliau selain berusaha beliau juga mengejar dan mencoba meraih apa yang sudah Allah janjikan itu dan begitu juga Allah menyebutkan dalam surah ramfal tentang pentingnya setiap orang diantara kita mempersiapkan diri untuk berperang bukan berarti orang mu'min itu dijanjikan kemenangan oleh Allah Allah bisa turunkan malaikat membantu dalam peperangan mereka lalu tidak ikhtiar tidak mereka latihan mereka melatih kudahnya mereka menajamkan pedangnya mereka menajamkan anak-anak panah anak-anak panahnya ujung anak-anak panahnya dan seterusnya ini ikhtiar makanya Allah bila dalam surah ramfal wa'iddulahum masyata'atum min kuwati wa meribatil khair dan persiapkanlah yang terbaik dari diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu sesanggup kalian dan juga dengan melatih kuda-kuda yang ditambat untuk berperang jadi semua ini adalah makna daripada tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala